malam hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan aku memperkenalkan diri dulu. Nama ku Gilang Wahyu Prasetyo. Saya dipanggil Tio dari kelas 2KS2. Asal dari Megelang. Terus status sudah taken. Terus apalagi? Sudah itu doang ya. Lanjut. Nah, disini aku kumpulin outline perkuliahan kita. Eh, kita. Teman-teman ya, anakku. Selama pasca UTS. Jadi ada ini nih. Enumerated, subren, type, nanina, sampai short ini yang pertemuan 14 yang bakal dipelajari nanti. Habis. Eh, habis. Besok, minggu depan. Nah, disini aku mau jelasin singkat dulu ya sebelum kita masuk ke materi utama. Oh ya, sama nanti tuh ada live compile. Cuma nggak semuanya. Karena takutnya waktunya kelamaan. Dan sekarang kan malam Sabtu gitu ya. Besok libur gitu. Kecuali kalau yang... yang start matnya biasanya ada kuis Sabtu pagi. Siapa sih tuh? Ya, sabar dikit ya. Eh, dulu tuh aku tuh start mat ada kuis tuh spacer 3 ding itu, bukan spacer 2. Eh, entahlah. Skip, skip. Nggak penting. Oke, jadi kita bakal masuk ke enumerated dan subren, dan type dulu. Nah, jadi si enumerated itu apa sih itu? Dia itu tipe variable yang user defined. Ini kok kontrolnya hilang. Wey. Pencet. Ya. Nah. Tingkat 2, Kak. Oh ya, makasih Agil udah ngingetin. Semester 3. Nah, jadi enumerated tuh tadi aku bilang variable yang user defined. User defined tuh apa? Bikin sendiri. jadi kalau kalian biasanya tuh mendeklarasikan variable apa ya? Absent. Sebenernya aku nggak pakai drawing pad, jadi tulisannya template dot. Nggak peraturan. Absent integer. Gitu kan. In kalau pascal tuh integer. Nggak cuma int doang. Ini. Nah, itu kan variable-variable yang kuno. Maksudnya yang udah ditetapkan dari sono-nya di semua bahasa pemrograman. Tapi kalau bikin sendiri tuh bisa kayak gini nih. Apa ya? Absent. Absent sama dengan data misalkan. Nah, nggak ada kan tipe data-data di pascal gitu. Nah, cara mendeklarasikan tipe data-data itu kan kalau sebelum deklarasi far kalian tuh harus deklarasi di section namanya type. Type. Gini. Type misalkan data kalau di type itu pakai sama dengan ya. Data sama dengan integer. Nah. Berarti ini aslinya sama aja kayak absent. Itu tuh tipenya integer. Gitu. Jadi itu aslinya nggak usah pakai ini. Absent sama dengan integer itu bisa gitu. Nah, ini buat definisi sederhananya aja. Nanti kalau yang agak kompleks aku bakal jelasin kemudian. Nah, kemudian enumerator nih fungsinya tuh buat apa sih? Dia tuh buat batasin nilai variable. Jadi misalkan kita itu punya jadi enumerated itu tipe datanya itu ordinal. Nah, ordinal itu kan data yang berurutan kayak 1 sampai 10 atau kalau di dunia kita bukan dunia pemrograman maksudnya di luar dunia pemrograman itu ada Senin sampai Jumat Januari sampai Desember gitu. Nah, jadi kalau kita misalkan masukkan bulan misalkan nama bulan gilang gitu. Padahal kan bulan cuma Januari sampai Desember. Nah, itu langsung false nilainya. Bukan false deng. Programnya tuh nggak bisa jalan. Gitu. Nah, terus karena dia itu tipe datanya ordinal nah, kalau di dalam bahasa pascal itu tuh bisa dibaca sebagai bisa ditampilkan ke output sebagai string bisa ditampilkan sebagai ini sebagai angka juga gitu dan yang pasti karena ordinal dia berurutan gitu ya. Oke. Lalu kita masuk ke subrank subrank itu kayak sebuah deret data nah, kita tuh ngambil sebagiannya doang kayak separuh awal atau separuh akhir gitu. Misalnya ada kalau teman-teman udah belajar array nanti bakal ada array juga sini. Array nah, array itu kan dia kan untuk semua integer eh, untuk semua integer maksudnya misalkan array of integer berarti kan bisa mengambil semua angka yang pokoknya dia itu bernilai integer kemudian dia itu nilainya 1 sampai 100 nah deklarasi subbranch itu mirip kayak gini 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 ininya doang kalau array kan array nana-nana of apa kayak string atau integer tuh kalau subbranch ambil ininya doang nah itu tuh tujuannya untuk mempersingkat penulisan urutan variable sama kayak array juga untuk mempersingkat juga kan nah kemudian dia bisa jadi subset dari subbranch maksudnya apa maksudnya kalau kita misalkan deklarasikan bulan bulan januari februari maret sampai desember ini ini anggaplah ini penulis januari februari maret april sampai desember gitu ya nah kemudian kita bisa ambil semester 1 katakanlah semester 1 itu januari sampai juni semester 1 sama dengan januari titik-titik juni nah kalau yang ini tadi itu namanya enumerate kalau yang ini namanya subbranch dan subbranchnya itu adalah subset dari subset dari enumerated salah ini aku harusnya santumin subset dari enumerated gitu ya kemudian kita bakal masuk ke type type itu deklarasi ya bukan variable tapi section untuk mendeklarasikan tipe data gitu untuk deklarasi user defined jadi kalau tadi ada section var terus ada section label label itu di atas var ya label kemudian ada type gitu oke ini aku hapus dulu kita lanjut ke slide berikutnya kok udah sampai bubble aja salah pencet sorry balik balik tombol balik mana tombol balik enumerate subbranch type nah ini contoh yang aku tadi sebutin ya misalkan kita deklarasikan type itu hari senin sampai minggu terus weekday yaitu senin sampai jumat nah ini sumbranch ini enumerate gitu kemudian kita deklarasikan di var itu hari biasa itu tipe datanya hari berarti senin sampai minggu itu tuh hari biasa terus hari kerja weekday senin sampai jumat nah terus kalau misalkan kita panggil di badan bukan panggil baca dulu kemudian panggil di badan utama di write kita baca baca dulu hari biasa sabtu kemudian kita tulis hari biasa nah outputnya bakal sabtu tapi kalau hari kerja kita input sabtu terus write learn hari kerja dia gak bakal bisa jalan programnya dia bakal error kenapa karena hari kerja kan senin sampai jumat sedangkan ini sabtu gak ada gitu loh di dalam di dalam deklarasi type-nya gitu programnya bakal error nah ini kedepannya bisa juga kalau misalkan kalian pingin program yang memvalidasi jenis kelamin misalkan laki-laki dan perempuan misalkan type type jenis kelamin sama dengan laki-laki perempuan gini misalkan nah terus gender gender tipe datanya JK gitu nah jadi kalau ada orang yang meng-input waktu kita read read gender terus orang itu meng-input apa kayak non-biner apa gay atau lesbi gitu dia gak bakal gak bakal kebaca gitu salah soalnya kan jenis kelamin cuma laki-laki sama perempuan gitu walaupun ini gak disarankan ya soalnya kalau tipe data di enumerate itu tuh dia tuh ordinal jadi bisa dibilang laki-laki tuh urutan pertama terus perempuan tuh urutan kedua kan gak gitu ya gak berurutan jenis kelamin tuh gitu oke jadi udah ini sekarang kita aduh sekarang live compile ini aku ambil dari slide PPT kalian ya buat program untuk mengetahui suatu bulan berada di musim dingin terus output programnya gini masukkan bulan saat ini Januari Anda berada di musim dingin gitu ya berarti kalau Desember, Januari, Februari itu dingin terus seterusnya ini masing-masing tiga bulan milik masing-masing satu musim gitu coba kita masuk ke live compile ya tadi slide 6 ini aku udah menyimpan dengan nama slide 6 snippetnya oke udah langsung terus ada tab oh enggak tabnya ntar-ntar aja kita kan pokoknya pengen output gini ya apa tadi masukkan bulan saat ini masukkan bulan saat ini habis itu Januari gitu kan terus anda berada di musim dingin anda anda berada di musim dingin nah gini ini kita bungkus pakai petik ini juga pakai petik terus kita write ini copy taruh sini ini kita pindah ke dalamnya ini iya coba kita compile dulu oke kayak gini kan masukkan bulan saat ini Januari anda berada di musim dingin gitu kan berarti kita harus masukin eh masukin kasih input nah ini biar inputnya sejajar jadi write jangan write learn nah baru inputnya read learn read learn kita misalkan mau nama variable nya apa nih nama variable nya bulan gitu ya berarti kita harus deklarasikan disini bulan sama dengan string kalau gak dikasih string berapa dia default 255 ya tapi itu gak disarankan soalnya bakal pakai memori banyak banget nah masukkan ini kurang gede gak aku gedein ya oke gede banget nih gak mungkin gak keliatan masukkan Januari Anda berada di musim dingin gitu ya eh kenapa aku ulang nah kurang lebih kayak gitu nah sekarang gimana caranya kalau Januari dan seterusnya itu tuh jadi terkategorikan ke dalam musim-musim yang tadi udah dideklarasikan disini nah kita pakai enumerate pakai type type kita masukin bulan sama dengan buka kurung ini hapus aja aku pakai tiga huruf aja biar cepet ya Jan feb mar april mei juni juli agustus september oktober november desember oke nah karena dia itu udah dideklarasikan sebagai tipe data maka kita gak boleh pakai tipe data disini bulannya pindah kesini kita pakai variable apa ya setahun setahun terus yang disini kita ubah juga jadi setahun oke bisa jalan ya kalau kita masukin Januari Anda berada di musim dingin oke ini masih belum jalan soalnya kalau kita masukkan Maret nah masih berada di musim dingin berarti kita harus bikin case case-nya itu ada di ada empat berarti kan dingin semi habis itu panas sama eh kok maghrib gugur nah berarti kan ada empat empat kondisi nah gimana caranya masukin kondisi-kondisinya kesini kita pakai case oh ya karena dingin kan Desember Januari Februari kita pindah aja ke sini nah ini hapus komanya terus kita pakai case case setahun off nah disini kita pakai subrank Desember titik-titik Februari right learn Anda berada di musim dingin copy 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 paste paste nah tinggal ini diganti apa sih Maret Maret April May Juni Juli Agustus Juni Juli Agustus eh Februari Maret April Maret April May Juni Juli Agustus September Oktober November bener ya September Oktober November oke kita compile iya gagal ada di musim kungkur oke gitu ya berhasil ya ini kalau misalkan kita masukin yang ada di luar tipe data enumerate nya ini dia bakal error langsung close coba Maret iya langsung close kan gitu ya ini sederhana aja kalau kalian mau gimana caranya kalau nginputnya itu gak langsung close tapi kayak mengeluarkan pesan error gitu nanti ini bisa di debug sendiri oke intinya kita udah selesai mengerjakan yang ini tadi oke sekarang kita balik ke index nah mau masuk ke mana dulu nih hmm protest udahlah yang lalu biarlah berlalu ya prosedur function kalau mau urut ya kita masuk ke prosedur sama function ya iya ya perlainya gak bekerja nah prosedur bentar misalkan kita itu punya eh aku belum menjelasin ya prosedur function itu apa kita balik ke index dulu ntar cari tombol balik nah jadi prosedur itu apa sih prosedur itu kayak sebuah program tapi dia itu sub-program untuk menyingkat tampilan badan utama kalau function itu tuh function itu adalah prosedur yang menyimpan nilai jadi kalau prosedur itu gak nyimpan nilai function itu menyimpan nilai maksudnya menyimpan nilai ini gimana biar gak bingung prosedur itu program kalau function itu tuh variable sekaligus program gitu simpelnya gitu kalian tau kan fx fx itu apa y ya gak nah jadi maksudnya tuh fungsi itu sekaligus juga variable dia menyimpan nilai dia juga melakukan suatu pekerjaan biasanya kan fx sama dengan misalkan apa ya x mx mx plus c misalkan nah y sama dengan mx plus c nah gitu jadi sebuah fungsi adalah juga variable tapi kalau prosedur ya ininya doang gak menyimpan nilai apa-apa kesini kesini gak menyimpan gitu oke kita masuk ke pembahasannya nah misalkan kita itu punya variable di badan utama ya hasil integer gitu terus kita punya prosedur prosedur itu namanya pangkat 2 pangkat 2 itu punya parameter integer nah terus isi prosedurnya itu parameternya dikalikan dengan parameter itu sendiri a kali a gitu kan nah kemudian function function juga namanya pangkat 2 parameternya a juga kemudian dia juga a kali a juga cuman bedanya kalau disini itu hasil perkalian itu disimpan ke global variable jadi ini kan global variable nih hasil dimasukin ke sini eh dimasukin dimasuki dimasuki hasil perkaliannya nah kalau di function yaitu ininya sendiri bisa dimasukin hasil perkaliannya tuh gitu jadi sebenarnya itu ini gak perlu baris ini tuh boleh ada boleh gak ada juga gak ngaruh paling nanti kalau di badan utama kalau misalkan mau apa mau nulis hasilnya berarti write kalau yang prosedur itu write hasil kalau yang ini berarti apa write pangkat angkanya gitu udah bedanya cuma itu doang antara function dan prosedur oke ini aku hapus semua ya ah subprogram ini dia tuh kegunaannya apa sih oke aku kesini dulu aja biar kalian gak gak keganggu gambarnya loncat-loncat gitu jadi kan aku bilang tadi di awal atau mungkin belum ya kelupaan bilang subprogram itu ada di luar badan utama jadi kalau badan utama itu ada begin kemudian end-nya itu diakhiri dengan titik kalau subprogram end-nya itu pakai titik koma gitu end nah jadi dia bukan badan utama kenapa sih kalau dia harus dibisah dari badan utama nah kalau kalian masih belajar paskal ini sebenarnya gak signifikan banget ya pengaruhnya kalian gak bakal gak bakal lihat pengaruhnya secara nyata kalau masih belajar paskal nanti itu bakal kerasa kalau udah masuk semester 4 belajar web sama OOP jadi badan utamanya itu dalam satu file kemudian fungsinya itu dalam file yang lain jadi badan utama yaudah badan utama aja bersih itu fungsinya ada di file lain kalau kita butuh kita tinggal manggil fungsinya itu ke badan utama jadi gak menuh-menuhin gak menuh-menuhin badan utama dengan fungsi-fungsi lainnya gitu nah biar lebih jelas aku ilustrasiin disini itu kayak kita tuh punya rumah oke ini rumah kita nih loncat-loncat nih terus kita tuh kalau misalkan kebun kita kotor yaudah kita manggil Pak Kebun terus kalau Pipa Bocor atau WC Mampet gitu kan kita manggil plumber ya ini ceritanya ini plumber terus kalau wifi kabelnya putus itu kita manggil Mbak-Mbak Indy Home ini Mbak-Mbak ya kebetulan Indy Home nya gitu kan nah jadi subprogram itu tuh mirip kayak definisi temen kampret gitu loh dateng kalau butuh doang manggil kalau butuh doang canda temen jadi maksudnya tuh kalau misalkan kita butuh dia baru dipanggil kalau nggak butuh yaudah nggak usah dipanggil jadi kayak kita tuh nggak butuh Mbak-Mbak Indy Home kalau kita internetnya lagi lancarnya kita nggak butuh Pak Kebun kita nggak butuh Plumber gitu jadi mereka itu nggak mungkin kok kita inepkan ke dalam rumah kita semuanya mereka suruh tinggal ke dalam rumah ya penuh rumah kita mereka tuh dateng kalau dipanggil aja nggak usah ikut-ikut inepkan ke dalam rumah kita jadi rumah kita itu tetap bersih gitu ya kurang lebih ilustrasinya aduh oke kita lanjut ke slide berikutnya waduh waduh tau-tau udah live compile lagi bela program yang menghitung faktorial permutasi dan kombinasi oke itu pakai subprogramnya aku mau pakai function aja lah kita ke compiler bikin baru save namanya tadi slide berapa tadi ini slide ke 9 oke slide wuih slide 9 dot pas oke kita panggil badan utamanya program pascal nama programnya slide 9 terus ada tadi itu suruh mendeklarasikan functionnya oke kita ini dulu review dulu faktorial itu apa sih jadi kalau misalkan ada 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 4 faktorial sama dengan 4 3 2 1 gitu kan nah berarti yang bisa kita simpulkan dari sini adalah kalau 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 faktorial ya enggak berarti kalau 4 faktorial 4 kali 3 faktorial dan seterusnya gitu berarti kita bisa bikin fungsi faktorial itu kayak gini ini tolerasi function faktorial faktorial parameter nya kita mau ambil apa ini x x x integer e x n aja data ke n kan biasanya kan habis itu karena function itu sekaligus jadi variable juga maka kita harus deklarasikan function itu tipe nya apa integer iya aku bisa dulu bikin terus disini itu for i kita isi i itu 1 2 and do jangan pakai 2 kebalik kebalik harusnya n ke 1 n 2 1 down 2 kenapa kalau kita pakai down 2 karena kan tadi notasinya 5 faktorial kan 5 4 3 2 1 itu kan menurun bukan meningkat tapi menurun berarti kita pakai down 2 kalau meningkat itu pakai 2 gitu oke kemudian for n down 2 1 do kita inisiasi kita bikin sebuah variable buat nampung perkaliannya namanya faktorialnya itu aja faktorial kita isi kalau perkalian itu biasanya diisi 1 kalau penjumlahan diisi 0 terus for n down to 1 do faktorial sama dengan faktorial sama dengan n dikali faktorial bener gak ini kalau ada salah langsung bilang ya tolong ya ini terus ini parameter n integer faktorial yang udah diklarasikan sebagai integer ini for do nya itu turun oke n kemudian di badan utama kita write learn faktorial kita mau isi angkanya 5 iya apalagi nih syntax error oh ada yang mau komen silahkan bagian for nya masih salah kak bagian for nya masih salah oke itu harusnya i pakai variable ini kan biasanya diisi gini ya oke berarti kejadian faktorialnya juga masih salah harusnya n kali faktorial dalam kurung n-1 iya betul faktorial rekursif n-1 waduh rekursif dong jangan ini bukan rekursif belum belum kita belum masuk rekursif iya oh iya udah bener kayak gitu ya kak udah bener kayak gini ya coba kalau masih salah nanti kita debug oke oke makasih Yahya udah ngoreksi jadi kita bikin variable integer dulu harus tetap bikin iya kalau buat for do for i sama n dan 1 do faktorial n kali faktorial coba kita compile waduh banyak banget ternyata masih aku mau ngede bug ntar apa yang salah apa coba yang salah ada bisa komen oke mungkin sama-sama bingung ya kita coba kita telusuri dari awal faktorial sama dengan 1 kalau i sama dengan n dan 1 2 ini kan 5 ya faktorial sama dengan 5 kali 1 nah oke terus balik lagi ke 4 5 kali 4 2 5 5 4 3 2 eh benar gak sih faktorial 5 faktorial 3 1 2 5 benar gak sih 120 kita tadi 3 1 2 5 oke ada yang salah nih atau kita mau balik balik aja ininya 4 i sama dengan 1 2 5 eh 2 5 2 n terus parameternya ini oke iya masih 3 1 2 5 oke aku mau nge-debug dulu faktorial oh dia secara otomatis isinya kayak gitu ya oke mungkin kita mau ganti jangan faktorial deh faktorial itu eh ibet kita ganti izin kak oh ya ya mau ini sih kak nama variable faktorial sama nama fungsinya sama jadi nama variable dan nama fungsinya sama iya gitu eh maksudnya di bagian setelah for itu apa boleh nama maksudnya langsung gitu langsung faktorial sama dengan 1 gak dibuat suatu variable tersendiri tersendiri gitu kak nanti baru setelah ketemu baru faktorial sama dengan hasil tersebut gitu kak oke kita coba ya berarti kita bikin ini misalkan x gitu ya ini terus kita tambahin disini x terus faktorial sama dengan n kali x ini coba keluar 5 doang malah sekarang waduh ini mungkin kak faktorialnya bagian faktorial itu kan diganti x kalian mungkin ya gini ya iya nanti baru setelah itu baru faktorial sama dengan x ini iya mungkin iya masih 3 1 2 5 oke kita kita tinggalkan faktorial dulu ya kita beralih ke ke makasih ya bantuannya walaupun mungkin belum berhasil kita ganti ke yang lain dulu aja slide 9 2 kita misalkan pengen bikin fungsi pangkat 2 ya sini yang tadi aja function kemudian pangkat 2 parameternya x integer habis itu ini menyimpan nilai integer terus begin pangkat 2 sama dengan x kali x gini terus terus di badan utama kita tulis red plan pangkat 2 2 nah ini baru bener ya pangkat 2 4 gitu sekarang kita mau pangkat pangkat 2 dari 10 100 gitu ini aku assignment-nya dari program ya bukan dari nge-read gitu nanti kalau mau dimodif pakai read silahkan oke kita belum selesai dari faktorial nih aku masih penasaran kalau teman-teman ada yang punya penyelesaian langsung spill aja ya langsung ngomong oke kita udah selesai dari ini padahal masih ada permutasi dan kombinasi waduh maaf guys kita kembali ke index nah tadi kita udah selesai dari prosedur dan function oh iya aku lupa menjelaskan ini jadi ada identifier ada parameter harusnya ini judulnya transfer parameter harusnya identifier itu apa identifier itu maksudnya variable variable global itu dideklarasikannya itu di luar subprogram dimana aja pokoknya di luar subprogram itu bisa dipakai di semua bagian program tapi kalau lokal cuma dideklarasikan di dalam subprogram maka cuma dia cuma bisa dipakai di dalam subprogram kayak ini nah oh enggak yang tadi nah kita kan mendeklarasikan i sama x kalau kita panggil ini kan dideklarasikannya di dalam fungsi faktorial kalau kita panggil ke badan utama ya enggak bakal keluar misalkan gini tadi kan ini udah berhasil maksudnya berhasil tercompile gitu nah sekarang write learn x nah tuh lihat error identifier not found x karena identifier x alias variable x cuma dideklarasikan di dalam fungsi di dalam subprogram oke move on lagi ke sini terus ini transfer parameter transfer parameter itu ada dua ada value jadi dia itu minjem nilai doang tapi enggak bakal merubah nilai di badan utama terus ada transfer by location atau reference dia itu melakukan sesuatu di subprogram tapi di badan utama juga diubah juga gitu nah aku mau kasih contoh buat yang transfer parameter ini sebentar ya aku mau share screen nah ini jadi 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 ada subprogram kemudian ini kan transfer by value ini transfer by parameter jadi kalau di badan utama nilainya itu 5 sama 2 3 nah sekarang kalau misalkan kita panggil eh kita jalankan programnya nah dia itu sama-sama 5 kenapa karena Y nya ini kan 2 3 tapi kalau di prosedur dia itu udah diubah C A B C ini parameternya A integer sama B integer berarti B disamakan sama kayak A Y disamakan sama kayak X gitu jadi berubah nilainya tapi kalau kita gak pake transfer by reference kita pake transfer by value doang far nya itu dihilangin nah ini Y nya bakal tetap 23 tuh ya Y nya tetap 23 kalau kita gak pake far jadi bedanya transfer by value sama by parameter cuma di deklarasi sininya pake far atau enggak gitu nah sekarang kita masuk ke slide lagi kita masuk ke materi apa nih tadi prosedur udah rekursi rekursi nanti ya array dulu kalau di urutan RPS array sama record nah array itu adalah barisan data dengan pasangan key dan value maksudnya apa maksudnya kalau misalkan ini nih ada barisan data kayak barisan arithmetic lah katakan lah 1 3 5 7 9 11 nah ini tuh value nilai key nya apa kuncinya apa kuncinya tuh maksudnya tuh nilainya tuh ada di urutan keberapa nah ini urutan pertama urutan kedua urutan ketiga 4 5 6 nah ini key nya ini value nya gitu jadi pasangan key dan value tuh maksudnya itu tuh data yang memiliki pasangan key dan value dan array itu cuma bisa satu tipe data kalau integer integer semua kalau string string semua charger semua kalau kalau record yaudah record semua bisa satu dimensi atau lebih nah tadi tuh aku menggambarkan satu dimensi kalau dua dimensi itu biasanya dipakai di matrix gitu aduh dua dimensi ini udah pusing ya jadi aku gak ngasih contoh disini karena nanti ngejelasinnya tuh bakal lama apalagi tiga dimensi tiga dimensi itu berarti kalian interpretasinya tuh kayak bangun ruang waduh nanti puyong lagi udah skip kemudian ada record record itu jadi dia tuh sebuah objek aku ngomong objek gak ngerti ya dia tuh sebuah variable yang isinya sub-sub variable intinya dia tuh kayak variable beranak gitu jadi sebuah var nih sebuah variable dia punya isian variable lagi persis kayak soal soal UTS atau soal UAS itu kan satu soal eh anaknya ada banyak gitu itu namanya record dan record itu tuh bisa berbeda tipe sub-sub variable ini bisa tipenya integer gini kan terus ini string misalkan habis itu ini real gini nah jadi satu ibu itu tuh bisa punya anak yang berbeda-beda jenis gitu nama ibunya itu tuh record kalau nama anak-anaknya eh tipe anaknya adalah integer atau string atau real atau lain-lainnya gitu oke kita masuk ke slide-nya nih nah ini contoh ya contoh deklarasi di var di section var nim array misalkan sekelas itu ada 35 anak 1-35 of string gitu kenapa kok string soalnya kan kadang nim kan diawali dengan 0 gitu nah sedangkan kalau angka integer ataupun real itu tuh kalau diawali dengan 0 0-nya otomatis hilang jadi mending kalau nim itu pakai string ya terus array dua dimensi nah katakanlah matrix sebuah matrix A matrix kan biasanya dilambangan pakai huruf capital satu doang gitu kan matrix A dia adalah array dua dimensi dengan masing-masing elemennya 1-10 of integer nah berarti dia itu matrix 10 kali 10 gitu nah sekarang kita masuk yang record record itu cara deklarasinya gini misalkan mahasiswa mahasiswa adalah record yang berisi apa berisi nama dia punya nama nim dia punya nim absent dia punya absent nama nim absent masing-masing ini tipe datanya berbeda gitu dan kalau deklarasi record jangan lupa pakai N gitu push lanjut nah disini cara ntar floating floating controlnya zoom nyembelin nutup nutupin disini cara manggil yang masing-masing tadi nah ini array 1 dimensi array 2 dimensi sama array record cara manggilnya di badan utama manggilnya ini aku pakai write dulu ya kalau misalkan A itu urutan urutan angka integer isinya 1, 2, 3 nah manggilnya berarti A kalau misalkan mau manggil yang 2 ini dia kan 2 kan ada di urutan kedua berarti A kurung siku 2 gitu nanti outputnya bakal 2 jadi kalau kalian misalkan dia deklarasikan A sama dengan array 1 sampai 3 of integer terus kalian-kalian isikan kalian-kalian isikan 1, 2, 3 gitu misalkan nah kalau misalkan kalian panggil A kurung siku 4 gak bakal keluar soalnya cuma 1 sampai 3 doang gitu nah demikian juga kalau array-nya 2 dimensi 2 dimensi itu gini kita misalkan mau manggil baris kedua kolom kedua nanti bakal outputnya 5 5 itu kan ada di baris kedua kolom kedua ini 5 kemudian ada mahasiswa eh mahasiswa ada record mahasiswa nama salah salah ngomong sorry misalkan ada mahasiswa yang bertiba data record kemudian di record itu dia punya nama kemudian name terus nama absen nama name itu string absennya integer nah kalau aku misalkan mau manggil yang outputnya nama nih tio nih berarti manggilnya gini mhs dot anaknya namanya apa nama mhs dot nama keluarnya tio kalau misalkan mau manggil name-nya ya berarti mhs dot name nanti bakal keluar name mau manggil absennya mhs dot absen gitu ya kak coba untuk tadi itu sum sama dengan sum kali sum kali i karena kan i yang diinisialisasi di per oh iya iya bener juga oke tadi mana ya ini eh ini pangkat eh ini identif fire not masih aku write sorry ini kita komen dulu nah oke alhamdulillah udah bener makasih ya buat Abi Mayu pakai iteratornya guys karena yang jalankan iteratornya bukan n-nya 120 keren keren Abi Mayu keren kita semua keren oke lanjut ke slide ya ini tadi udah ya kita lanjut ke slide berikutnya nah sekarang ada array ada record ada array of record array of record itu ya simpelnya dalam sekelas kan mahasiswa banyak ya mahasiswa banyak gak cuma satu doang bisa jadi kita deklarasikan 35 mahasiswa dalam sekelas misalkan KS5 itu isinya 35 nah masing-masing mahasiswa itu tuh punya nama name sama absent nah makanya dideklarasikan gini mahasiswa 1 KS5 adalah array 1-35 of mahasiswa jangan lupa mahasiswa itu di deklarasikan di section type dulu ya ini gitu nah kalau mahasiswanya banyak kayak gini cara manggilnya gimana cara manggilnya sama penggabungan antara array dan record kalau array kan tadi kan pake kurung siku kalau record buat manggil salah satu elemennya aja itu pake titik nah digabung tuh jadi kayak gini misalkan ada 2 mahasiswa nih dengan nama name absent masing-masing nah kita mau mengakses namanya si mahasiswa kedua nih namanya arah kan ya berarti kita makanya mahasiswakurungsiku2.nama gitu kalau mau mengakses absennya arah berarti mahasiswakurungsiku2.absen gitu nanti outputnya 25 gitu ya live compile lagi selamat datang di aplikasi statistik sederhana silahkan pilih menu berikut oke kita masukin kita live compile-nya sekarang yang tampilin ini aku mau copy dulu aja semua kita kan karena record itu kan butuh yang input sama tampil doang ya berarti nanti fungsi nomor 234 kayaknya gak bakal aku gak bakal aku lakukan biar gak kelamaan juga kita keburu mau malasapan kan kalian malasap tuh ini tadi slide ke 14 oke slide 14.pass program ini kita taruh di badan utama gini ini pakai write-land terus ini kita taruh write-land-nya tuh disini disini sini 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 terus ini kita bungkus pakai petik nah pindahin ya udah ini sebentar kayaknya ada yang tipu nih ah iya kan 3 4 5 6 ini sekarang kita cebaran dulu oke udah keluar kita exit dulu read key-nya gak usah double ya ini hapus aja nah terus nah silahkan pilih menu berikut berarti kita bikin case case install kan variable-nya apa ya x sudah dipakai belum belum ya oke kita pakai x x of 1 itu input abis itu 2 itu show abis itu 3 4 5 enggak ya 6 exit nah nah sekarang ini jangan lupa kalau case itu pakai n habis itu kita bikin variable x berarti x-nya itu char ya x y char terus kita bikin fungsi input nih pakai prosedur aja lah biar gak pusing nyimpen-nyimpen nilai prosedur hmm apa tadi input usah pakai parameter oh ya pakai parameter tapi nanti kalau input itu berarti masukkan data kita kita itu mau masukin data ke sebuah array kan berarti read plan misalkan data absent dulu aja ya biar gak lama absent itu gini kita deklarasiin disini absent integer ini 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 kita pakai transfer by reference aja var integer read line a terus write ini biar gak kosongan masuk begitu aja tanpa kita pahami ini masukin apa gitu ya masukkan no absent nah terus kita bikin satu variable integer lagi namanya i kita deklarasikan i itu jangan ya benar oke terus input var integer read line a habis itu i sama dengan i plus satu gini jadi setiap kali kita masukin data i nya itu bertambah read line a habis itu berarti input disini input absent gini ya ini kita komen dulu kita komen udah bisa jalan belum oke bisa nomor satu nomor satu harusnya input absent kenapa langsung exit dia oke karena gak ada karena gak ada ininya ya cash x of lawak pilih menu x itu char ya gini aja kalau char cash x of nah masukkan no cent 28 nah ini sebenarnya udah 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 masuk gitu terus kita harus bikin struktur perulangan harusnya setelah masukin kita go to set oh ya go to statement are not allowed between different prosedur go to itu gak bisa input absent show and udah lakukan 1 12 oh kita pencet Y sorry salah oke itu 12 itu udah kesimpan ya tapi kita belum bikin fungsi tampilkan semua data nah kita bikin karena kan I kan udah dibikin sebagai jumlah data trak apa ya jumlah data maksimal yang bisa disimpan berarti kita harus deklarasiin untuk iteratornya itu pakai selain I pakai J terus kita bikin prosedur prosedur apa tadi show prosedur show terus bikin ini kita kasih titik koma terus for J sama dengan satu itu I do double do write learn data ke absen absen kurung buka koma C koma ini lagi kurung tutup terus absen I begini ya semoga bener kita buka komennya terus ini kan gak ada parameter oke coba kita run iya illegal qualifier 17 ilegal qualifier 17 34 oh harusnya kita bikin kita bikin parameter gitu oh ya absen kan harusnya array ya pinter pinter absen array 1 sampai 10 aja of integer aja iya berarti ini tuh absen terusnya gak apa-apa gak usah pakai parameter ha slide 3 35 18 call by far 35 18 input absen i nah 1 12 ulang tampilkan semua data masih kosong harusnya kita deklarasikan i itu 1 gitu ya nah karena karena biar yang berubah itu di bagian sini berarti kita deklarasikan i sama dengan 1 itu di sini input integer masukkan absen redline a salah harusnya tibanya area of integer user ai nah gini oke 1 12 balik tampilkan semua data iya absen 1 absen 2 12 yang yang kedua juga keisi otomatis ya guys gitu jadi kita balik lagi ke 1 langsung kan absen 25 balik lagi input tampilkan semua data ya kehapus semua berarti kita harusnya apa tuh kita harusnya hilangkan ini gak sih nah coba kalau masukkan absen 12 ulang tampilkan aduh malah aku enter hilang deh tadi tampilnya sempat 0 ya berarti bener harusnya i itu dideklarasikan dideklarasikan kayak tadi atau enggak kita bikin disini gini aja if i sama dengan 0 if i sama dengan 0 then i i 1 ini habis itu kalau kalau enggak ada i yang kalau i nya bukan 0 berarti ini gak jalan gitu ya oke kita ulang lagi input data maksud no absen 12 ulang tampilkan iya masih 0 aduh udah lah nanti aku kasih ke kalian buat di debug sendiri ya daripada kita kelamaan udah udah berapa menit nih di file ini doang oh ya kalau kalian nanti yang punya penyelesaian ini ya boleh kayak Abimayu tadi boleh langsung komen ini aku kasih di chat dulu kalau mau ngedebug nah tuh oke kita udah selesai dari dari array dan record kita balik ke index lagi nih sekarang kita masuk ke rekursi oke fungsi yang memanggil dirinya sendiri nah jadi ini aku bikin ilustrasinya tadi bagi jadi ini desktopku kemudian aku SS ada desktopku aku SS lagi di dalamnya ada notifikasi SSan di dalamnya ada notifikasi lagi terus gitu sampai berhenti pokoknya sampai aku tadi sampai nge SS gitu nah itu namanya rekursi rekursi itu memanggil dirinya sendiri di dalam dirinya sendiri gitu mungkin gak tergambar kalau di manusia biasa tapi kalau di fungsi ya pendefinisian terbaiknya kayak gitu tuh oke lanjut jadi fungsi rekursi itu punya dua syarat 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 pertama itu tuh base case base case itu apa base case itu pemanggilan fungsi yang paling terakhir biar dia itu convergent biar dia ada titik berhentinya gitu convergent bukan mendekati 0 ini ada titik dimana fungsinya itu melakukan fungsi terakhir nah kemudian ada self recall self recall nya itu kalau base case nya itu belum terpanggil pokoknya base case itu terpanggil paling 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 terakhir nah tapi self recall nya itu juga harus mengarah ke base case tersebut gitu jadi jangan jangan gini tapi harus gini gini ini kalau misalkan grafik ya gini nah disini itu base case base case kalian udah semester 2 jadi aku yakin nih aku curat-curat kayak gini mesti paham soalnya di start mark kan juga ada curat-curat iya normal terus penceng kanan dan kiri dan lain sebagainya nah ini contoh buat base case base case itu kalau misalkan ini tuh fungsi penjumlahan ya fungsi penjumlahan yang x nya itu 5 jadi kalau misalkan dia itu enggak ini maksudnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 gitu loh dan dia itu memasukkan nilai 5 kalau misalkan nilainya batasnya itu 1 eh batasnya kalau penjumlahannya itu mencapai angka 1 alias x nya itu jadi 1 maka nilai fungsi tersebut jadi 1 gitu maksudnya gimana maksudnya gini kalau dalam fungsi sum habis itu sum 5 gini itu maksudnya 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 udah sampai 1 5 4 3 2 1 sampai 1 berhenti jadi enggak nambah 0 min 1 min 2 dan seterusnya itu enggak nambah harus berhenti di 1 doang nah itu best case terus kita juga mendeklarasikan self recall nya itu jangan salah kalau 5 4 3 2 1 maka dia akan menurun x ditambah sum x sebaliknya kalau x tambah sum x plus 1 nanti kan kalau ini kan 5 4 3 2 1 kalau ini kalau ini 5 6 7 8 9 10 seterusnya padahal 1 ada disini harusnya dia ngarah kesana tapi malah kesini convergen apa divergen deh jadinya gitu enggak selesai outputnya itu error angkanya divergen atau kalau enggak error biasanya itu kalau buat laptop-laptop yang kentang hati-hati dia bisa nge-crash karena manggil fungsi terus dan kadang pas kalian jadi non-responding terus berakhir jadi restart laptopnya karena melakukan fungsi terus-menerus enggak berhenti gitu jadi hati-hati mendeklarasikan self recall sebenarnya outputnya enggak error outputnya tetap keluar tapi angkanya itu divergen gitu oke langsung udah ini aja live compile lagi ubah fungsi faktorial pada program dengan yang tadi ya faktorial diubah jadi rekursi oke kita masuk ke yang slide 9 tadi kita belum bikin ini ya belum bikin permutasi sama kombinasinya ya kita bikin dulu deh function permutasi pakai parameter enggak permutasi permutasi itu apa permutasi itu n min 1 per n ya enggak sih eh aku lupa sorry bodoh permutasi itu n per n min k oh ya oke 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 berarti dia tuh parameternya harus 2 berarti kan ya parameternya 2 gini n sama x eh tadi apa n sama k ya n sama k aja permutasi sama dengan faktorial n faktorial n per n min k faktorial n min k gini terus kita write permutasi n k ya permutasi 2 dari 5 nah incompatible type got extend expect small in oke ini harusnya 19 25 19 dia harusnya real aja lah syntax error oh ini kurang titik komal nah ini hasil dari permutasi permutasi 2 dari 5 ini terus kalau kombinasi kombinasi itu n faktorial per n min k dikali k ya faktorial kita kasih masing creative function kombinasi n koma k integer real begin kita kasih titik koma biar gak jangan lupa titik koma kita kasih kombinasi sama sama dengan faktorial n dibagi dalam kurang faktorial faktorial n min k dikali faktorial k gini gini tinggal right line kombinasi 5 2 1 ini bener nih angkanya ada yang bisa memastikan kalau ini salah aku pakai google dalam kurang 5 min 2 20 harusnya 20 nah loh ada yang salah gak ya kalau kita ganti jadi integer terus ini nya tuh div nah udah bener berarti harusnya integer aja soalnya belum masuk ke start mark yang nyembelin itu oke udah udah bener sekarang kita kembali ke slide tadi kan nyuruhnya kan ngubah jadi fungsi rekursi nah pertama kita bikin aduh sakit ntar ngubah posisi duduk sama merendupin laptop dulu soalnya terang banget kayak hp bapak-bapak n integer parameter integer n berarti kita bikin base case ini kita command dulu ya kita bikin base case nya if n sama dengan 1 then factorial sama dengan 1 else factorial sama dengan factorial n dikali factorial n min 1 iya else tuh gak pake titik koma nah taran ya error aduh apa pula lagi nih yang salah itu factorial n harusnya n aja kak oh factorial n harusnya n aja oke ini ya oh x gak sih pake yang ini ini oh iya pake iya pake x coba berarti kita uncomment ini iya satu semua ayo gimana iya bukan n bukan x kita kembali komen lagi else faktor harusnya dengan ayo 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 ya oke ya ngasih X ya diganti n ya aku bingung bener-bener bener n n ya berarti if n sama dengan nol ya berarti ya n sama dengan nol iya oke udah bener makasih ya ya udah bener kita exit jadi gitu ya cara bikin rekursif kalau kita lihat deklarasi fungsi biasa sama fungsi rekursif itu tuh lebih pendekan fungsi rekursif kan cuma dua baris kalau yang ini tuh sampai tiga baris uh banyak lebih hemat barisnya fungsi rekursif cuma ya ada beberapa kelemahan ntar lain kayak barusan ngedebaknya kan lama tuh kayak aduh ini tuh mana yang salah gitu kan bikin logikanya tuh susah lebih susah daripada pakai iterasi for itu pertama kedua kalau misalkan iterasi disini salah dia dia cuma bakal ngejalanin iterasi terus menerus gitu tapi bisa kita stop dengan mudah jauh lebih mudah daripada kalau menjalankan fungsi rekursif saya fungsi rekursif tuh kayak muter-muter gitu kayak muter-muter dan lama-lama komputernya tuh pusing sendiri dan kemudian yang crash gitu misalkan kalau iterasi dia cuma kayak gini gini nah kan kan bisa kita potong gitu kan bisa kita potong begitu aja kalau muter-muter kan susah kita potongnya karena dia berputar terus tuh oke sudah selesai sudah selesai dari ini kita lanjut ke tadi rekursi ya sekarang kita ke search nah search itu ada dua sequential search sama binary search ini sini aku udah paparkan kelebihannya masing-masing dan itu sekaligus kelemahan dari lawannya masing-masing sequential search itu tuh powerful buat mencari dalam data acak nah dia tidak recommended kalau dicari mencari dalam data berurut sebaliknya binary search itu powerful kalau buat nyari dalam data terurut tapi dia nggak bisa dipakai dalam data acak gitu jadi ini saling saling melemahkan satu sama lain ya kenapa sih kok binary itu nggak bisa dipakai di data acak dan kenapa sequential itu nggak efektif kalau dipakai di data urut nah mari kita masuk ke slide nya aja jadi logikanya gini kalau sequential search cari angka 7 kita pegang angka 7 nih misalkan eh angka 7 disimpan dalam variable x x sama dengan 7 kita bandingkan x dengan data pertama misalkan ini adalah sebuah vektor a 1 ini vektor a x sama dengan a 1 nggak nggak oke lanjut x sama dengan a 2 nggak nggak x sama dengan a 3 nggak x sama dengan a 4 itu nggak juga sampai x sama dengan a 5 gitu 5 ini 5 ya nah itu logikanya sequential search sekarang kalau logikanya binary search dia itu ujung-ujung langsung ke tengah iya gitu jadi datanya ada berapa datanya 8 oke dia langsung ke set ke key separuh data jadi kalau tadi ini keynya kan key 1 key 2 key 3 key 4 karena datanya 8 si binary search langsung ke key 4 gitu kan datanya 8 nah kira-kira datanya ada di kiri ada di kanan angka 7 ada di kanan oke ini abaikan kita fokus kesini datanya ada di kiri apa di kanan nggak nggak kita bagi 2 dulu jadi data yang udah dibagi 2 tadi dibagi 2 lagi kanan kiri datanya ada di kiri apa di kanan ada di kiri oke yang ini diabaikan nah sekarang kita pakai key yang ini lagi data ada di kiri ada di kiri atau di kanan di kiri kita abaikan nah data sama dengan ini nggak kalau sama berarti ketemu nah dia melakukan iterasi sebanyak 1 2 3 4 itu kan efisien kan gitu ini aku contohnya contohnya dalam data berurut ya kalau dalam data acak aku nggak mungkin ngasih contoh soalnya binary research ya nggak bisa nggak bisa diterapkan karena untuk mengubah eh untuk mengabaikan sisi kanan atau kiri itu tuh misalkan ini nih ini 10 nih 10 kan lebih gede dari 7 misalkan kita nyari 10 nah kita langsung ngotong tengah yang mau kita abaikan kanan atau kiri kita kalau ngabaikan kanan itu ya salah karena eh 5 itu lebih lebih kecil dari 10 tapi kalau kita mau mengabaikan yang ini salah juga karena 10 ada di sini gitu serba salah jadi binary search tuh syaratnya datanya harus terurut gitu lanjut oke kalau sequential search itu simple ya ininya tapi bersama dengan kemudahan biasanya datang kesulitan lain sama kayak was mirip banget mirip kalau misalkan open book nah berarti soal-soalnya nggak mungkin ada di buku bisa jadi kayak gitu nggak semua nggak semua was ya nah fungsinya dia itu eh deklarasi fungsinya dia itu sederhana banget lebih sederhana lebih sederhana daripada binary search lebih pendek ya cuma gini doang dia melakukan iterasi di setiap iterasinya itu membandingkan nilai kemudian karena ini fungsinya itu dia nilainya integer fungsinya itu menyimpan nilai keynya doang gitu nah disini juga aku fungsinya nilainya integer aku menyimpan nilainya nilai keynya doang juga nah dia itu butuh variable tambahan namanya rendah tengah tinggi itu tuh untuk patokan jadi kalau di patokan awal itu tuh rendahnya itu satu tingginya itu n data ke n karena tadi 8 berarti nnya tuh 8 gitu ya yang tadi itu lah di slide sebelumnya nah kemudian dia melakukan iterasi while kemudian di deklarasikan mid patokan tengah itu tuh awal tambah akhir dibagi 2 gitu kemudian langsung ngambil data yang ke mid tadi kan langsung ngambil data keempat data keempat itu sama kayak 7 enggak oh ternyata enggak lebih kecil ternyata berarti kita abaikan yang sebelah kanan ya enggak karena kita abaikan sebelah kanan tadi kan patokan bawahnya kan satu eh abaikan sebelah kanan sorry abaikan sebelah kiri karena patokan awalnya itu satu kita ubah patokan awalnya jadi tengah tapi tengah ditambah satu nah itulah alasannya kenapa kok kok bisa tadi yang di sebelah kiri kita mundur satu slide ya kok bisa yang di sebelah kiri itu di diabaikan ya kenapa karena patokannya udah diubah data terendah tuh jadi ini ini low ini tetap high gitu kalau data ada di sini high nya yang diubah ini tetap low yang ini jadi high gitu ribet ya binary search lanjut dan dia struktur if nya itu di sini aku bikin ada tiga kalau misalkan lebih rendah maka dia ngabaikan yang kiri kalau misalkan lebih tinggi dia ngabaikan yang kanan kalau misalkan udah motong tengah tuh langsung ketemu binary search nya itu menyimpan nilai limit kemudian kalau kalau ternyata udah melakukan muter-muter tadi tuh nggak ketemu maka binary search itu menyimpan nilai 0 alias data tidak ditemukan gitu aja nanti kalau di begin ya apa di badan utama write learn write learn data tidak ditemukan gitu lanjut nih aduh life compile lagi tadi apa search ya hmm search itu cari data cari data karena tadi itu tampilkan semua datanya tuh masih kurang berfungsi dengan baik jadi kayaknya life compile yang ini kita skip dulu aja ya kita skip nanti aku share file nya aja biar keburu kemalaman juga kan nah kita udah masuk ke search tadi sekarang kita masuk ke yang paling terakhir yang baru kalian pelajari di pekan depan nah karena ini belum dipelajari jadi aku ceritakan tentang algoritma nya aja dan source code nya bubble sort nya doang ya nah ini sort bubble sort selection sort sama insertion sort sebenarnya sort tuh ada banyak enggak cuma tiga ini cuma kita belajarnya tiga ini doang aja nah bubble sort itu jadi sort itu kan pengurutan ya biasanya kalau kita klik kanan di windows sort A to Z atau lower to higher gitu nah kalau algoritma bubble sort itu tuh sesuai namanya bubble dia tuh kayak balon balon gelembung jadi kalau kalian ada air nanti aku ganti warna biar keliatan ada air nih terus ada gelembung-gelembung biasanya kalau gelembung yang paling kecil itu eh biasanya kan gelembung kan bakal ngambang semua di permukaan gini kan gitu nah biasanya gelembung yang paling kecil itu tuh nyempil nyempil sampai dia paling atas sendiri gitu nah itulah algoritma bubble sort pokoknya nyempil-nyempilan sampai yang paling kecil tuh di atas sendiri dan yang paling gede di bawah sendiri gitu oke kemudian selection sort sama insertion sort ini nanti kalian bisa klik linknya ya untuk ngelihat source code nya gimana sini aku bakal jelasin algoritmanya doang oke kita lanjut nah jadi kalau bubble kalau bubble itu kita misalkan ada ingin mengurutkan data-data ini nih nah kalau bubble dia otomatis yang kecil tuh bakal apa sih bahasa Indonesianya desak-desakan untuk menuju paling awal sendiri ini satu oke satu kan udah langsung geser terus ini juga desel-desel yang data-data depannya jadilah satu sama dua udah ada di depan gitu nah terus tadi ada apa tadi selection ya selection itu itu tuh penggabungan antara sort sama search gitu jadi kita tuh nge-sort dulu eh salah kita tuh nge-search dulu terus baru sort kalau misalkan kita tuh ingin mengurutkan dari kecil ke besar maka kita tuh di sederet baris ini kita cari nilai minimalnya tuh mana sih oh ini gitu kita pindahkan ke paling depan dapat dari satu kemudian satu ini udah kita buang dari iterasi kita pakai iterasi ini mana data paling kecil oh ini kita pindah ke setelah satu oke satu buang dua buang kita bikin iterasi yang isinya elemen-elemen ini doang mana sih data paling kecil empat posisinya dimana udah bener sini oke enggak berubah terus ini 5 posisinya enggak berubah itu terus sampai 13 enggak berubah semua nah itu collection short sekarang kita masuk ke insertion short waduh apalagi tuh insertion nah sesuai namanya dia tuh masuk-masukin kalau misalkan bubble itu kan tadi algoritmanya bubble tuh gini gitu kan terus kalau dua duing 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 gitu eh salah dua kali sini doang ya nih nah sini doang nah kalau selection dia tuh langsung set pindah terus ini juga set langsung pindah enggak usah dibandingin sama 5 dulu dia udah langsung pindah gitu jadi deh satu dua terus data lain udah terurut gitu jadi ibarat tuh kalau kamu aku percaya sebagian dari kalian tuh udah pernah main kartu remi ya jadi kalau misalkan ada kalian menggang kartu remi datanya tuh enggak urut dari kiri ke kanan gini kalian pasti ngambil satu taruh paling kiri habis itu ngambil dua taruh di sebelahnya satu gitu kan nah kurang lebih selection insertion sort itu tuh kayak gitu tuh ambil taruh di tempat semestinya ambil taruh di tempat semestinya gitu nah disini aku mau nunjukin algoritma si bubble sort ada prosedur ini pakai prosedur aja ya soalnya kalau pakai function aku jarang pakai function dulu karena ribet dia harus menyimpan nilai tapi buat kalian tuh bebas karena coding itu tentang seni ya ada yang codingannya itu kalau aku pakai label kalau dosen itu pakai repeat until buat ini lah buat kembali sama clear screen gitu nah ini contoh source code buat yang ascending dia buat nge-sort data dari satu sampai berikut-berikutnya yang semakin besar semakin besar gitu nah sekarang ya live compile ubah fitur bubble sort menjadi descending ini harusnya descending salah dash belum aku ganti sorry guys nah suruh ubah bubble sort yang tadi yang ascending jadi descending oke kita masuk ke programnya ya ini ini slide ke berapa tadi 24 24 slide 24 dot pass program pascal oke terus kita copy aja kalau kalau ngetik from scratch itu benar-benar sangat-sangat lama oke kita udah dapet prosedur bubble sort nah bubble sort var data larik n integer berarti kita harus deklarasikan type ya type larik 1 1 sampai 10 aja lah of integer gini ini terus tidak mengganggu tada aku matikan floating control oke nah ini kan type larik sekarang kita pakai ini kan var data larik berarti transfer by a friend ya data kita tarik gini terus ada n juga wow berarti kita pakai n integer kita bikin n integer nah sekarang i badan utama kita deklarasiin n nya itu 5 5 5 aja gak usah banyak-banyak terus hmm data ke 1 sama dengan berapa nih 12 jadi tadi pakai 12 20 2 3 4 5 12 9 2 80 80 wuh banyak 75 ya oke terus apa lagi nih yang kurang apa lagi yang kurang kita kan udah deklarasiin data kita kita lakukan bubble short terhadap data kemudian kita tulis deh datanya oke berarti gini tadi kan tadi kan function nya eh procedure nya namanya bubble short bubble short data n terus kita nulis datanya write eh pakai for for e sama dengan 1 2 and 2 write learn ya write ya write learn aja gak apa-apa learn data e e udah dideklarasiin e ada di ini ada di subprogram nah ya langsung ke langsung ke ini kan ke short kan 2 9 12 75 80 padahal aku tadi yang gak urut kita exit terus ini nih kegunaannya transfer by reference jadi kalau misalkan ini aku hapus aku compile sama aja kayak sebelumnya tuh 12 9 2 80 75 kayak gak kayak gak diapa-apain gitu gak jalan gak ngubah nilai asli makanya harus pakai harus pakai transfer by reference oke udah jalan lagi nih 2 9 12 75 80 nah sekarang tadi tantangannya apa ini kan ascending disuruh ngubah jadi descending ya tak disini aku descending oke cara ngubah jadi descending itu tuh hmm ininya kita ubah jadi 1 ini kita ubah jadi n terus ini 2 terus terus data plus 1 ini data plus 1 data plus 1 data plus 1 oke kita run oke udah jadi aku padahal deg-degan ini loh takut gagal loh tapi ternyata bisa langsung ke short descending gitu ya oke ini descending tadi yang masih kurang live compilenya tuh yang tentang ini ya tentang eh apa namanya search ya itu bisa jadi PR buat masing-masing ngasih PR kalau enggak abis ini aku cari-cari search code lamaku kalau ketemu aku kasih aku nanti kasih ke Kevin biar Kevin yang nurusin ke kalian gitu ya oke kita udah selesai dari tantangan ke slide ke 24 oke udah ternyata udah sampai sini aja pertemuan kita guys sekian dan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak banget kesalahan yang aku lakuin ya selama presentasi tadi mungkin ada yang mau tanya-tanya dulu sebelum aku tutup terus kasih ke Kevin coba di sini ada ada tadi Yahya ya ada Yahya ada Abimayu gimana Yahya Abimayu ada yang mau ditanyakan aman aman ya aman ya oke Alhamdulillah kalau temen-temen enggak ada yang mau ditanyakan aku akhirin aja sekali lagi terima kasih yang udah berkenan hadir pada malam hari ini dan mohon maaf apabila aku banyak kesalahan aku tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku kembaliin ke Kevin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat Mas Dio atas penyampaian materinya oke teman-teman sebelum kita akhiri KSM pada malam hari ini kita dokum dulu oke teman-teman yang mau on cam langsung on cam aja oke aku langsung ambil dokumentasinya 1 2 3 kali lagi 1 2 3 oke sebelum leave bisa diisi dulu ada form feedback dari SEMA sama ada spring presensi oke teman-teman makasih banget udah join KSM uas virus malam hari ini semoga ilmu yang disampaikan sama Mas Dio tadi bisa bermanfaat buat uas kita nanti eh akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman dipersilakan buat leave dan melanjutkan aktivitas kembali sebelum leave dipastikan udah ngisi absensi sama feedbacknya ya siap makasih Kevin terima kasih Kak izin leave oke sama-sama Pira terima kasih ya semuanya aku izin leave ya bye siap terima kasih Kak ya 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 ya